ke lolos Piala Dunia U20. Timnas Indonesia U19 berhasil menjuarai turnamen Piala AFF U19 2024. Shin Tae-yong ikut memberikan ucapan atas keberhasilan tersebut. Dilansir dari Detik Sport, final Piala AFF U19 2024 antara Indonesia vs Thailand berlangsung di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya, Senin 29 Juli malam WIB, tim asuhan Indra Shafri keluar sebagai pemenang lewat gol tunggal Jens Raffen di menit ke-18. Piala AFF U19 kali ini adalah gelar kedua bagi Indonesia. Hasil serupa pertama kali didapat pada 2013 dan pelatihnya juga Indra Shafri. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, di Instagram pribadinya mengunggah ucapan atas keberhasilan Timnas U19 tersebut. Shin Tae-yong pun turut nimbrung memberikan ucapan kepada Garuda Muda. Sepanjang Piala AFF U19 2024, Indonesia mencatatkan hasil gemilang. Dari lima pertandingan, Indonesia selalu meraih kemenangan. Indonesia juga mengemas empat clean sheet. Ada pun satu-satunya negara yang mampu merobek gawang Indonesia adalah Timor Leste dan itu sebanyak dua kali. Terima kasih telah menonton!